Hai Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di channel youtube aku Ulan Cahya Jadi di video kali ini aku mau kasih Lihat teman-teman nih mau home tour rumah Saudaraku teman-teman bukan rumahku ya Jadi ini rumah saudaraku Yuk kita lihat seperti apa Dalamnya rumah minimalis tapi Bagus banget desainnya dan Dan penataannya juga Bagus ya menurut aku Simple banget tapi tetep Bagus enak dilihatnya dan juga rapih Yuk ikutin terus ya Oke pertama Kita review dulu nih depan rumahnya Tuh bagus banget sebenarnya ini depan rumahnya Teras ya teman-teman tapi sama Saudaraku ditambahin Satu ruangan lagi Dan disisain karpetnya ini untuk garasi Untuk pagernya tuh kayu gitu Nah ini untuk jemur baju dan juga untuk parkir Tuh untuk lantai terasnya Atau pilih Asik beliau Pilih warna hitam teman-teman Tapi tetep pas ya walaupun warna hitam Ternyata bagus juga gitu untuk teras Nah ini assalamualaikum Jadi seperti ini ruang tamunya Beliau beli sofa seperti ini Itu bagus banget karena sofanya menurut Kebanyakan ya Jadi yang satu ditaruh di tempat TV gitu Terus di ruang tamunya ini ditambahin Kursi membel 2 yang tadi Nah untuk pintu tuh ada di samping juga nih Di samping juga ada pintu Di depan juga ada pintu Kenapa gitu kan Karena sebenarnya pintu yang di samping ini Yang warna putih itu Sebenarnya adalah pintu depan yang tadinya Bakal dijadikan ruang utama gitu teman-teman Nah yang ini nih Tuh jadi sebenarnya itu adalah pintu depan Cuman sama beliau kan ditambahin bangunan satu lagi Jadi yang tadinya untuk tempat jendela Dijadikan furniture seperti itu Nah ini ruang TV-nya seperti ini Tuh cantik banget kan Masya Allah simple ya Gak terlalu banyak barang Tapi jadi terlihat luas dan juga tetep estetik Tuh untuk TV-nya seperti ini tuh Ditaruhin rakit-rakit Oke sekarang kita ke kamar anak ya Ini kamar anaknya seperti ini Tuh Ini masih baru rumahnya Jadi emang belum terlalu banyak Apa pajangan-pajangan lah kayak gitu Nah Lanjut untuk dapurnya Seperti ini belum dipasang kitchen set juga Cuman menurut aku udah terlihat rapi ya Nah nanti lama-lama Insya Allah dipasang kitchen set sama beliau Tuh Di atas kompornya juga ada jendelanya teman-teman Jadi Sirkulasi udaranya tuh enak Terus ini dapurnya terang Kenapa? Karena di atasnya itu Ada Pakai atap yang bening gitu Jadi tuh terang Tanpa lampu dapur udah terang benderang gitu Enak banget kan Terus ada meja makannya juga disini Simple banget Jadi dapur tuh tetap terlihat luas Terus disampingnya ini ada Tempat untuk mencuci baju Dan juga untuk peralatan pel-pelan Sapu-sapu juga bisa taruh disini teman-teman Enak banget kan Lalu lanjut ke kamar utama teman-teman Nah ini kamar utama beliau Tuh seperti ini Di atasnya taruhin juga tuh Terus Ada lemarinya juga Ada jendelanya juga Ini tembus ke karpot yang tadi ya Seperti itu Cantik banget kan Masya Allah Lalu lanjut Untuk ke kamar mandinya Nah ini dia nih Kamar mandinya Kamar mandinya juga lumayan luas ya Menurut aku Nggak terlalu sempit-sempit banget lah Pas gitu ya Nah oke Kalau gitu sampai disini dulu ya Teman-teman review rumah saudaraku ini Oke rumah minimalis Ini tuh harganya 195 juta ya Untuk detailnya aku bakalan Taruh di deskripsi Semoga buat teman-teman semuanya Ini bisa jadi referensi Buat yang mau bangun rumah Atau yang pengen punya rumah Mudah-mudahan bisa disegerakan ya Oke Dadah Jangan lupa di komen And subscribe Terima kasih banyak Semoga menginspirasi Buat teman-teman Sub indo by broth3rmax